Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Topik hari ini terkait dengan dukungan Yusuf Kalla terkait dengan Anies Baswedan Bahwa Yusuf Kalla mendukung Anies Baswedan Dibandingkan Prabowo, Yusuf Kalla lebih puji Anies Baswedan Pemerintahannya mirip Jokowi Jadi artinya bahwa tidak hanya masyarakat kecil yang mendukung Anies Baswedan Terutama dukungan dari Yusuf Kalla ini adalah merupakan sangat luar biasa sekali Ketika Anies Baswedan didukung oleh Yusuf Kalla Dan ini adalah sebuah catatan besar bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi yang baik bagi Anies Baswedan Karena apa? Karena seluruh Indonesia sekarang itu banyak yang mendeklarasikan Anies menjadi calon presiden di 2024 Mari kita baca beritanya Dibandingkan Prabowo, Yusuf Kalla lebih puji Anies Baswedan Pemerintahannya mirip Jokowi Nama Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ramai dibicarakan jelang pemilihan presiden 2024 Kini mantan presiden RI Yusuf Kalla memberikan sejumlah penilaian terkait Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Jusuf Kalla memberikan pujian setinggi langit untuk geberundi ke Jakarta Anies Baswedan Mulanya Jusuf Kalla atau yang kerap di Sapa JK memberikan penilaian terhadap Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Jadi artinya bahwa dukungan-dukungan seperti ini adalah bahwa dalam bentuk apresiasi terhadap kinerja Anies Baswedan sebenarnya Artinya bahwa kinerja Anies Baswedan di Jakarta sangat luar biasa sekali Dan bahkan ini menjadi salah satu catatan penting bahwa anak bangsa seperti Anies Baswedan benar-benar melakukan sesuai dengan hati keinginan rakyat Jakarta sudah luar biasa, infrastruktur luar biasa, pembangunannya juga luar biasa Dan karya-karya Anies Baswedan diakui nasional bahkan internasional Mari kita lanjutkan beritanya kembali Sekedar informasi, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ramai diperbincangkan sebagai calon kuat di Pilpres 2024 Terkait Prabowo Subianto, Jusuf Kalla menilai Menteri Pertahanan itu sudah pernah 3 kali kalah dalam Pilpres Ya, lalu mempertanyakan apakah Prabowo Subianto kembali lagi ingin ikut maju di Pilpres untuk yang keempat kalinya Jusuf Kalla kemudian menyanjung tinggi Anies Baswedan Dia menyebut Anies Baswedan memiliki pengalaman dalam hal kepemerintahan serupa dengan Presiden Jokowi Tidak hanya itu, menurutnya pengalaman Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta merupakan modal besar untuk menjadi Presiden Jusuf Kalla, Menter Anies Pengamat politik Rocky Gerung belak-belakan menyebut Anies Baswedan sebagai anak asuhnya Jusuf Kalla Hal itu dikatakan Rocky Gerung saat menanggapi resafel kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo pada Rabu 15 Juni 2022 Jadi, artinya bahwa mengapa Jusuf Kalla ini sangat penting sekali untuk mendukung Anies Baswedan Pertama adalah bahwa sebagai wakil Presiden sudah beberapa kali Jusuf Kalla itu sudah berpengalaman dalam dunia pemilu Terutama di kalangan nasional ya, seperti pemilihan Presiden dan sebagainya Jusuf Kalla sudah tahu siapa yang akan menang, siapa yang mendukung atau didukung bagi orang-orang yang di luar kekuasaan, di luar pemerintah Terutama ini menjadi sebuah catatan dan penting bagi Anies Baswedan untuk maju di 2024 Apalagi kalau benar-benar Jusuf Kalla memberikan dukungan penuh kepada Anies Baswedan Karena ini adalah politik, bisa cair, bisa tidak Karena ini adalah berupa dukungan dan bahkan seluruh Indonesia Banyak yang sudah mendukung Anies Baswedan, bahkan di berbagai media pun Anies Baswedan digadang-gadang dan banyak setuju terhadap pencalonan Anies Baswedan di 2024 Tidak hanya itu, bahwa diketahui salah satu yang jadi sorotan Rocky Gerung yakni diganti Sofian Jalil dari jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepada mantan panglimat TNI Hadi Jah Janto Dikatakan bahwa Rocky Gerung Sofian Jalil merupakan salah satu orang yang dekat Jusuf Kalla Yang kedua setahu saya, Pak Sofian Jalil juga ada di blog Pak Jusuf Kalla itu Rocky Gerung dilansir dari Youtube pribadinya 17 Juni 2022 Kemudian menurut Rocky Gerung hal itu menunjukkan bahwa potensi Jusuf Kalla Untuk mendukung Anies maju sebagai capres telah dibatalkan oleh resafel yang terjadi pada Rabu lalu Lebih lanjut Rocky Gerung menyebutkan faktor lain yang membuat ia menilai resafel kabinin adalah upaya Jokowi untuk mengganjal Anies maju sebagai capres Yakni ditempatkannya Res Hasan Zulfi Hasan yang merupakan ketua umum PAN sebagai Menteri Perdagangan Lantaran inilah yang kemudian muncul spekulasi kalau bergabungnya ketua PAN Kabinin Indonesia maju merupakan sebuah konsolidasi dari Presiden Jokowi Dodo Terlebih PAN digadang-gadang berpotensi mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024 Karena itu Rocky Gerung menegaskan bahwa pada dasarnya Jokowi memasang sebuah filter Agar Anies Baswedan tidak lolos bersaing dengan capres yang akan diusung ke depannya Cara yang paling mudah adalah satu orangnya Kingmaker Yaitu Pak Jusuf Kalla di kabinin yang berpotensi tentu satu Sofian Jalil Yang kedua PAN tetap ada koneksi dengan Pak Jusuf Kalla itu Karena kedua-duanya sama ingin cari figur baru Dan Anies ketemu di situ Ucap Rocky Gerung Sangat menarik sekali bahwa persoalan-persoalan seperti ini Saya rasa bahwa sangat bagus sekali ya Yang saya katakan bahwa sekarang menjadi lawan besok bisa menjadi kawan Atau besok menjadi kawan sekarang menjadi lawan Artinya seperti itu Jadi saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Atau dukungan-dukungan Anies Baswedan sekarang ini Sangat luar biasa sekali Dan sungguh menarik bahwa Anies Baswedan dicintai oleh rakyat Indonesia Apalagi rakyat Jakarta Saya yakin bahwa Anies Baswedan akan mencalonkan diri sebagai presiden nanti di 2024 Ketika presidensial threshold sudah melebihi dari 20% Saya yakin PKS, NASDEM dan Partai Demokrat akan bergabung menjadi satu akan mengusung Anies Baswedan Jusuf Kuala dinilai sedang bergerak dekati Puan Maharani Jadi mak jomblang Anies Baswedan untuk Pilpres di 2024 Sepandai-pandai Tupai melompat sekali jatuh juga bertahun-tahun Mungkin sukses meraih puncak Tapi kali ini bisa saja jatuh tergeletak Gak ada yang abadi Gusti boton cari Jika oportunis Ibu Omega rugi bandar Kalau menduetkan Mbak Puan dengan Anies Anies pasti tenggelam Dan PDP akan pernah lagi dipercaya sebagai partai nasional seumur hidup Betul, sebagai simpatisan Saya gak rela Kalau Anies diusung PDP Sampai kapanpun Ibu Omega itu namanya bunuh diri Jangan mau pakai Anies Partai memberengus ulama dan banyak Duh Ini Kemana orang ini bergerak ke arah sebaliknya Langkah yang benar secara nasionalisme Sepertinya masih dengan cara lama Pengusaha itu hanya berpikir untung rugi Bukan tergulak Kalau PDP mau tumbang ya silahkan aja Cukup Ibu Omega yang disakiti Orang-orang terdekat sang dipercaya Menteri Koordinator dari Tiga Mengko Jangan terulang pada PM lagi Tergantung Puan Kalau ambisi lebih kuat dari jiwa negarawan Maka akan menyerah kepada keinginan Bukan kebutuhan bagi bangsa dan negara Asal ada Anies Gua milih lawannya Harus Sebetulnya dia itu salah satu Sengkuni yang lebih lehai Daripada Sengkuni sebelumnya Waspada dengan politik identitas Yang bisa membelah keutuhan bangsa Karena boneka pun bisa berkuasa Hahaha NPD Perjuangan Itu ideologinya partai nasionalis Kalau jika cuma deketin Itu sebenarnya dalam misi Mau menggemboskan suara pemilihannya Bisa berpindah pada partai-partai nasionalis Yang gak jelas Masih bermain politik identitas Macam kek demokrat atau nasdem Jangan lupa nasdem yang dukung Ahok di Pilkada DKI Sampai dimaki-maki oleh bazar Oposisi pelongok-pelongok yang dukung politik identitas Rupanya setelah tugas Pak Jokowi setelah selesai Akan diisi orang-orang yang ingin berkuasa Asal berkuasa bukan untuk membangun bangsa Tampaknya dari yang bermunculan Calon-calon yang kinderinya jauh banget Yang sudah Jokowi kerjakan Pilih PDP karena Jokowi Insya Allah mau pilih lagi Karena Ganjar Panarnowo Jadi artinya begini Saya menyimpulkan bahwa Kalau Anies Baswedan Wakilnya itu adalah Puan Saya rasa sangat bagus sekali Karena apa? Karena Anies juga punya elektabilitas tinggi Puan juga mempunyai kinerja yang baik Artinya adalah Kelompok nasionalis Itu sudah bagus sebenarnya Berduitkan dengan kelompok Partai Islam atau religius Artinya bahwa Seperti PKS Kalau bersaing Atau Apa namanya Dengan partai-partai yang lain Juga mampu sebenarnya Karena apa? Karena Anies Baswedan Pada hakikannya Itu sudah dipercaya oleh masyarakat Sudah ada bukti nyata Di DKI Jakarta Apalagi Lawan-lawannya Misalnya Seperti Ganjar Mungkin itu jauh dari prestasi Anies dengan Ganjar Kira-kira seperti itu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Selamat menikmati 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 Selamat menikmati